Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman jumpa lagi ya dengan channel ide kreatif nah teman-teman jika di rumah kalian itu banyak sekali tikus teman-teman contohnya seperti ini ya banyak sekali tikus yang masuk ke rumah kita teman-teman apalagi di musim-musim penghujan seperti ini ya pastinya untuk sarang-sarang para tikus yang ada di sawah atau di kebun itu akan tergenang air teman-teman sehingga akan masuk ke rumah kita Oke pada kesempatan video kali ini ini teman-teman saya akan membagikan sebuah trip ya atau membuat sebuah ide kreatif bagaimana cara kita mengusir tikus-tikus yang sangat nakal yang masuk ke rumah kita itu dengan cara yang sangat mudah dan pastinya dengan bahan-bahan yang sangat sederhana Oke seperti apa kau caranya langsung terus saja ya tutorialnya sebelum lanjut bantu tekan like dan subscribe Terima kasih Oke teman-teman langsung saja kita buat untuk tutorialnya kita siapkan alat dan bahannya teman Hai kali ini saya siapkan sebuah garam untuk garamnya ini bukan garam yang dari pabrikan ini adalah garam yang langsung dari petani garam ya kita lihat kalau di tempat saya ini namanya garam berosok atau garam kasar ya seperti ini kita siapkan untuk garamnya seperti ini sedikit saja kemudian disini kita siapkan lagi sebuah kapur barus untuk kapur barusnya disini ada yang warna-warni seperti ini ya ada juga yang putih seperti ini kali ini karena ini masih ada nah sisanya kita ambil ya dua saja dua saja dua saja seperti ini oke seperti ini ya setelah itu kita siapkan sebuah wadah teman-teman nah sebuah wadah seperti ini untuk garamnya untuk garamnya disini saya akan ambil dua sendok dua sendok seperti ini kemudian kita siapkan sebuah plastik untuk garamnya disini saya akan haluskan nah untuk menghaluskannya dengan cara sangat mudah agar lebih mudah teman-teman agar lebih mudah kita masukkan ke dalam sebuah plastik ya kita masukkan dalam plastik oke seperti ini kemudian kita tumbuk kita tumbuk memakai palu seperti ini kita haluskan ya oke seperti ini teman-teman kemudian kita ambil untuk kapur barusnya disini pun langsung saja kita haluskan kita masukkan ke dalam plastik seperti ini kita haluskan oke seperti ini teman-teman kemudian kita sokkan lagi atau kita tuangkan lagi ke dalam wadah kita urap seperti ini jadi sangat rata teman-teman oke seperti ini teman-teman untuk hasilnya dan alat yang kita buat ini atau ramuan yang kita buat ini ini sudah jadi teman-teman nah disini saya akan memberikan dua trik ya atau dua cara pengaplikasian dari ramuan yang kita buat ini teman-teman nah untuk cara pertama seperti ini teman-teman cara pertama teman-teman kita bisa langsung taburkan saja ramuan yang kita buat ini ya seperti ini kita bisa tabur-taburkan seperti ini di tepi-tepi rumah ya nah supaya untuk tikus dan ular atau kecowak pun ini gak berani masuk teman-teman karena bau-bau dari ramuan yang kita buat yaitu campuran garam kasar dan juga dengan kapur barus teman-teman nah itu adalah cara pertama teman-teman kita tinggal tabur-taburkan saja seperti itu untuk cara kedua seperti ini teman-teman untuk yang cara kedua seperti ini teman-teman kita siapkan sebuah botol ya nah untuk botolnya itu terserah gak harus seperti ini kemudian untuk tutupnya disini kalian kasih lubang seperti ini teman-teman kita langsung buka untuk tutupnya seperti ini kemudian kita masukkan untuk ramuan yang kita buat tadi seperti ini ya selanjutnya kita kasih air kita masukkan untuk airnya gak usah penuh-penuh kita kasih rongga atau ruangan seperti ini karena nanti kita akan kocok seperti ini teman-teman kita kocok seperti ini oke dan hasilnya seperti ini teman-teman nah dengan cara ini langsung saja kita semprotkan ya untuk caranya seperti ini teman-teman langsung saja kita semprotkan nah di tepi-tepi rumah seperti ini di selat-selat seperti ini nah seperti ini ya ini biasanya sangat disukai oleh tikus-tipus teman-teman nah selebit-selebitan seperti ini ya kita langsung semprot saja kita bisa semprotkan nah di saluran air seperti ini ya nah supaya nanti untuk tikusnya itu gak akan masuk ke rumah kita lagi teman-teman oke seperti itu ya teman-teman untuk caranya oke teman-teman nah seperti itu ya cara membuat dan cara mempertekankannya di rumah teman-teman nah dengan ramuan kali ini semoga untuk tikus-tikus yang ada di rumah kita itu auto minggat atau pergi selama teman-teman gak akan bali lagi ya untuk ramuan seperti ini teman-teman ini gak hanya tikus ya bahkan ular atau kecewak pun itu sangat benci dengan aroma-aroma dari garam dan juga kapur baru kalian bisa mencobanya di rumah kalian masing-masing oke teman-teman mungkin cukup sekian ya klik sederhana yang bisa saya bagian untuk kalian jika kalian suka dengan video-video dari Dekreative kalian bisa bantu saya dengan cara tekan tombol like yang ada di bawah dan juga tekan tombol subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan video-video saya terbaru dan ter-update lainnya terima kasih sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di ide-ide saya selanjutnya terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati